Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahul khair, selamat pagi semuanya Baik, anak-anak, pagi ini kita akan memulai belajar pelajaran Bahasa Arab Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu Kemudian, mari kita buka pelajaran Bahasa Arab dengan membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berkenalan lebih dahulu Ijinkan Ustadz memperkenalkan diri Baik, nama Hamzah Faris Nasiruddin Alamat KPR Bandar Sari, blog E9, nomor 22B Kalian bisa memanggil dengan panggilan Ustadz Hamzah Dan selama kegiatan pembelajaran saat daring ini Kita nanti akan sering mengumpulkan tugas lewat WA atau lewat Google Form Maka ini nomor WA Ustadz 0877-9667-8224 Baik, anak-anak, selanjutnya Ustadz akan menjelaskan secara umum, secara global Tentang apa sih manfaat belajar Bahasa Arab itu Baik, kita bahas satu persatu Bahasa Arab menjadi bahasa resmi 25 negara Di antaranya adalah Arab Saudi, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab, dan lain-lain Jika kita bisa menguasai bahasa ini, anak-anak Berarti kesempatan kita untuk kuliah, untuk suatu saat nanti bisa bekerja di sana Itu semakin luas Universitas di Timur Tengah terkenal dengan kualitasnya Tidak hanya menghasilkan lulusan yang pintar Tapi juga paham akhlak dan berbudaya Bahkan para kaum intelektual juga lahir dari kampus-kampus di Timur Tengah Yang kedua adalah mempermudah belajar Al-Quran Seperti yang sudah diketahui, setiap halaman dalam Al-Quran menggunakan bahasa Arab Dengan mempelajari bahasa tersebut, kita lebih mudah memahami kitab ini Tidak hanya dari segi penghafalan, pelafazan, tapi juga segi mengartikan, makna setiap kata dan kalimat Jadi, anak-anak, belajar bahasa Arab ibaratnya seperti mengikuti kelas percepatan dalam belajar Al-Quran Yang ketiga adalah memperdalam pemahaman tentang agama Islam Bahasa Arab dan agama Islam memiliki hubungan yang sangat erat Dengan kita mempelajari agama Islam dan bahasa Arab Maka kita mendapatkan keuntungan untuk memahami keduanya Belajar bahasa Arab akan mempercepat kita untuk memahami berbagai hal dalam agama Islam Selanjutnya, menenangkan hati dan pikiran Anak-anak, bahasa Arab itu sungguh ajaib Tidak hanya bermanfaat untuk hal-hal teknis, tapi juga dapat memberi manfaat secara mental Bahasa Arab dikenal dapat menenangkan hati dan pikiran orang yang mempelajarinya Sebagai contoh, umat muslim yang membaca Al-Quran secara rutin tentu merasakan kedamaian Demikian juga dengan berbagai teks bahasa Arab lainnya Dengan keunikan cara membaca dan pelafatannya, bahasa ini mampu menggetarkan orang-orang yang menikmatinya Tidak hanya menenangkan bagi diri sendiri, tapi juga bisa mendamaikan hati orang-orang sekitar Poin yang terakhir adalah membuka kesempatan yang lebih besar Memang, bahasa Arab itu dibutuhkan dalam berbagai bidang Jadi, jika kita bisa menguasainya, kesempatan-kesempatan kita akan terbuka lebar Nah, di sini faham kan? Kita beri contoh Apabila nanti di masa depan anak-anak mau kuliah ke luar negeri Kemampuan bahasa Arab yang baik dapat membuat kemungkinan untuk diterima lebih besar Apalagi jika anak-anakku semuanya bisa memenuhi skor tertentu dalam ujian sertifikat bahasa Arab Selain kuliah ke luar negeri, dengan bahasa ini berguna apabila kita ingin bekerja di negara-negara yang menggunakan bahasa Arab Tentunya lebih sulit bersaing secara global Tapi, dengan penguasaan bahasa Arab yang baik, anak-anakku semua memiliki nilai lebih Nah, anak-anakku, itulah poin-poin penting manfaat dari belajar bahasa Arab Nah, untuk itu, di awal pembukaan pembelajaran bahasa Arab ini Mari kita sama-sama menata niat kita Kita sama-sama belajar bahasa Arab secara gembira, senang, dan sukacita Mungkin ini saja yang dapat usah sampaikan Terima kasih, syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!